Luar biasa banar, banjir nangwayah ini malanda banuang kita. Ujar Badan Nasional Penanggulangan Bencana, banjir sampai bematian orang dapatnya. Lima orang wafat dihantakan hulu sungai tengah. 27.111 rumah warga tarandam. Wan 112.709 warga tak paksa mengungsi. Jadi banjir nang parah banar itu di Kabupaten Banjar, Tanah Laut Wan Hulu Sungai Tengah. Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup, Walhi Kassel, di Suwarodwi Cahyono menjelaskan. Penyabap banjir berulang di Kassel semata-mata lain karena tingginya curah hujan, tapi napanah. 13 kabupaten atau hampir 50 persen area di Kassel sudah dibebani dengan izin tambang dan perkabunan kalapa sawit. Jadi penyabap banjir ini sebujurnya karena pembangunan kapitalistik nang dominan dalam pengelolaan lingkungan di sejumlah daerah di Banua yang akhirnya berdampak pada hilangnya hutan akibat kegiatan manusia dan alih fungsi lahan. Pengelolaan lingkungan oleh negara seharusnya mencegah tata kelola lingkungan yang lahir dari kerakusan manusia. Hutan harus didudukakan sebagai harta milik umum, sebab hutan memiliki berbagai manfaat yang dibutuhkan jutaan manusia. Rasulullah SAW melarang pengelolaan harta milik umum oleh individu. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, kaum muslimin berserikat dalam tiga perkara, yaitu padang rumput atau hutan, air, dan api. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi harus disadari bahwa pengelolaan lingkungan yang kapitalistik dan liberal sebujurnya adalah masalah utama bencana lingkungan di kasur. Walah uaklam di kasur. Terima kasih telah menonton!